Halo anak-anakku semua, apa kabar? Ya, tentunya kalian dalam keadaan yang sehat semua ya. Oke, nah, memyakin sebelum kita mulai pelajaran, kalian sudah berdoa ya? Iya, kalian anak-anak yang hebat dan anak-anak yang luar biasa. Oke, untuk pada pertemuan kali ini, kita akan membahas di, masih di tematik ya, tema sembilan. Nah, kali ini kita akan pelajari di subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama sampai dengan ketiga. Di mana kita akan pelajari yaitu tentang tokoh penjelajah luar angkasa. Ya, bagaimana anak-anakku? Sudah siap ya untuk belajar? Oke, kita akan mulai pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mari kita belajar. Kita akan mulai pada pembelajaran kita kali ini yaitu pelajaran IPA, di mana kita akan membahas tentang tokoh penemu. Ya, di antaranya yang pertama adalah Galileo Galilei. Beliau adalah seorang ilmuwan berasal dari Itali yang dikenal sebagai penemu teleskop. Nah, Galileo itu dia juga menemukan planet Saturnus yang memiliki lingkar seperti cincin. Selain itu juga menemukan planet Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan. Nah, Galileo juga menemukan bahwa Venus itu berputar mengelilingi matahari. Dan beliau itu juga menemukan bahwa Jupiter itu memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bumi, melainkan mengelilingi matahari. Ya, itu tadi ya penemuan Galileo Galilei. Nah, penemuan Galileo itu memperkuat teori Kopernikus sebelumnya. Nah, bagaimana teori Kopernikus itu? Ya, teori Kopernikus menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya. Tetapi matahari yang merupakan pusat tata surya. Nah, karena apa? Karena planet-planet itu mengelilingi matahari. Sehingga pusat tata surya itu adalah matahari. Ya, jelas ya anak ya? Oke, kita lanjutkan. Berkat temuan-temuan itulah sehingga Galileo Galilei itu mendapat sebutan sebagai Bapak Sains Modern. Ya, Bapak Sains Modern. Oke, kita lanjutkan. Alat yang digunakan untuk melihat benda-benda langit yaitu bernama teleskop. Ya, komet. Nah, sekarang kita belajar komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari. Komet biasa disebut sebagai bintang berekor. Karena apa? Karena sifatnya yang bercahaya terang dan memiliki ekor gas debu yang sangat panjang. Ya, itu disebut komet atau bintang berekor. Oke, kita lanjutkan. Lintasan hasil komet itu mengelilingi matahari dapat berbentuk elips. Nah, komet sendiri itu mempunyai tiga bagian utama ya. Yang pertama adalah inti komet, yang kedua koma, dan yang ketiga adalah ekor komet. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Inti komet dulu. Inti komet itu merupakan bagian pusat padat yang diameternya itu mencapai beberapa kilometer. Dan juga merupakan bagian yang sangat stabil, sehingga sulit terjadi perubahan bentuk dalam waktu singkat. Ya, itu adalah inti komet. Lalu, bagian yang kedua yaitu koma. Koma itu adalah kabut yang berada di sekitar inti komet. Dan bagian yang ketiga yaitu adalah ekor komet. Nah, ekor komet itu merupakan gas bercahaya yang terbentuk karena terjadinya penguapan materi komet. Ya, itu adalah bagian-bagian utama dari komet. Oke, kita lanjutkan. Arah ekor komet itu selalu menjauhi matahari. Karena apa? Karena terhempas oleh angin matahari. Jadi, ekornya itu selalu menjauhi matahari. Ya, paham ya anak-anakku ya tentang komet ya? Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi toko yang pertama adalah Galileo Galilei. Sekarang toko yang kedua yaitu adalah Hans Lieperse. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang pembuat lensa. Dan beliau juga menemukan teropong bintang. Oke, lanjut toko berikutnya yaitu Bus Aldrin. Nah, Bus Aldrin itu adalah seorang astronot Amerika yang menemani ya, yang ikut menemani Nail Armstrong sebagai kru dari Apollo 11. Nah, pada tanggal 20 Juli 1969, Aldrin itu terseleksi sebagai astronot pertama kalinya oleh Badan Antariksa Amerika Serikat atau yang biasa disingkat dengan NASA. Nah, kalian masih ingat dengan Nail Armstrong? Oke, Nail Armstrong adalah orang pertama yang menginjakkan kakinya di bulan. Ya, oke. Ya, itu tadi beberapa tokoh ya dalam penemuan-penemuan. Kita lanjutkan. Dari tokoh-tokoh penemu tadi, kita beralih ke bahasa Indonesia di mana kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita. Ya, di sini ada beberapa unsur-unsur dalam cerita fiksi. Antara lain yang pertama adalah tema, di mana tema itu merupakan pikiran utama cerita. Yang kedua, alur atau plot ya. Nah, itu merupakan jalan cerita atau rentetan peristiwa yang saling berhubungan. Unsur yang ketiga yaitu tokoh. Nah, kalau tokoh kalian pasti tahu ya, tokoh itu adalah pemeran dalam sebuah cerita. Lalu unsur yang keempat, latar atau setting. Di mana latar atau setting ini ya, bisa berupa tempat, waktu, dan suasana dalam cerita tersebut. Yang kelima, unsur yang kelima yaitu adalah konflik atau masalah. Ya, konflik itu adalah suatu yang krusial dalam cerita yang bertujuan untuk menghasilkan ketegangan. Nah, biasanya itu ada pertaruan dan resiko ya. Lalu unsur yang keenam, sudut pandang. Di mana sudut pandang itu diartikan sebagai suatu cara yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita yang disampaikan kepada pembaca. Lalu unsur yang ketujuh yaitu dialog atau percakapan. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur dalam cerita fiksi. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan dari unsur-unsur cerita dalam bahasa Indonesia. Kita beralih ke seni patung konstruksi, yaitu pelajaran SBDP ya. Oke, patung merupakan benda tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Seni patung konstruksi itu merupakan seni patung yang dibentuk dengan menggunakan teknik konstruksi. Nah, teknik konstruksi itu disebut juga dengan teknik merakit. Teknik merakit itu dilakukan dengan merangkai atau merakit beberapa potongan bahan untuk membentuk sebuah patung. Nah, patung itu dapat dibuat dari berbagai media, misalnya apa? Ya, batu, besi, kaca, tanah liat, kayu, dan lain sebagainya ya. Ya, itu tadi adalah seni patung konstruksi. Paham ya, anak-anakku ya? Dari seni patung ya, kita beralih ke dampak perkembangan teknologi transportasi. Kita akan belajar di pelajaran IPS. Teknologi transportasi itu berawal, ya dulunya ya, itu dari tenaga binatang. Misalnya apa? Ya, kuda, onta, banteng, dan sapi. Dari awal, pertama mulanya, itu transportasi itu dari tenaga binatang. Nah, tapi sekarang ya, karena Tuhan itu memberikan manusia itu akal yang cerdas, sehingga manusia dapat berpikir dan mampu menemukan alat transportasi dengan mesin. Nah, yang diawali dengan ditemukannya tenaga listrik. Ya, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita belajar dampak negatif dari perkembangan teknologi transportasi. Itu apa saja? Yang pertama, minyak bumi semakin langka seiring perkembangan dan pemakaian alat transportasi yang terus menerus. Lalu, dampak yang kedua adalah terjadinya pencemaran atau polusi udara. Nah, dampak yang ketiga ya, itu berkurangnya area pertanian karena peningkatan pembangunan fasilitas transportasi. Misalnya ya, sawah terus dijadikan terminal, bisa dijadikan bandara juga, atau juga jalan raya. Lalu, dampak negatif yang keempat adalah tingginya kadar polusi udara dan itu bisa menyebabkan kesehatan masyarakat itu menurun. Ya, kalau terlalu banyak asap, nah bagaimana? Pasti kita akan merasakan batuk-batuk atau sesak napas. Oke, kalau tadi ada dampak negatif, nah sekarang kita pelajari dampak positif dari perkembangan teknologi transportasi. Itu antara lain. Yang pertama, mempermudah hubungan perekonomian masyarakat desa dengan masyarakat kota. Misalnya apa? Ya, untuk menyalurkan hasil pertanian, perkebunan, atau peternakannya ya, dari desa menuju ke kota. Karena itu juga membutuhkan transportasi. Lalu yang kedua, dampak positifnya adalah mempersingkat waktu perjalanan. Karena dengan teknologi transportasi yang sekarang, itu bisa mempercepat sampai ke tujuan. Dan dapat menyingkat waktu tentunya ya. Oke, jelas ya anak-anakku ya? Dari belajar teknologi transportasi, kita akan beralih ke PPKN, di mana kita akan mengenal persatuan dan kesatuan masyarakat Tengger. Ya, suku Tengger. Kalian tentunya masih ingat ya? Oke, penduduk yang tinggal di kawasan daerah wisata Gunung Bromo, itu adalah suku Tengger. Nah, agama di suku Tengger itu adalah agama Hindu Dharma. Maksudnya apa? Maksudnya Hindu Dharma itu dia tidak mengenal Ngaben. Masih ingat Ngaben ya? Dan tidak mengenal Kasta. Nah, Gunung Bromo sendiri itu dipercayai sebagai gunung suci yang digunakan untuk mengadakan berbagai macam upacara yang dipimpin oleh Dukun Pandita. Nah, sikap dan pandangan hidup orang Tengger itu tercemen pada harapannya ya? Itu apa saja harapannya? Harapan yang pertama adalah waras. Waras itu sehat ya? Lalu, warat. Warat itu kenyang. Terus, wastra. Wastra itu memiliki pakaian. Wismah itu memiliki tempat tinggal dan Widya. Widya itu menguasai ilmu dan teknologi berpengetahuan serta terampil. Itu tadi kita mengenal persatuan dan kesatuan masyarakat di suku Tengger ya? Di sekitar daerah wisata Gunung Bromo. Jelas ya anak-anakku ya? Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Dan semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan tetap kalian jaga kesehatan kalian. Selalu berdoa ya. Semoga virus ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka kembali di sekolah ya. Dan jangan lupa tetap semangat dan tetap bahagia. Oke, sampai bertemu kembali dalam materi yang berikutnya.